Intro Beralih ke segmen lainnya Satuan Polisi Pamung Praca Kota Bencar Masin melayangkan surat peringatan ketiga kepada warga alat utara yang terdampak pembebasan lahan untuk renovasi pembangunan jembatan alat kayu tangi ujung Sejak awal tahun 2019 kemarin tahapan renovasi pembangunan jembatan alat kayu tangi ujung sudah mulai dikerjakan Namun sayangnya hingga hari ini masih ada sejumlah bangunan yang berdiri dan tak kunjung dibongkar oleh pemiliknya Padahal pemerintah Kota Bencar Masin sudah memberikan nilai ganti rugi untuk semua bangunan yang terkena dampak pembangunan jembatan tersebut Tak ingin proses jembatan terganggu Satpol PP Kota Bencar Masin hari ini Senin melayangkan surat peringatan atau SP3 kepada pemilik rumah yang masih berdiri Menurut Kemandan Rego 13 Satpol PP Kota Bencar Masin Wakimin ada sekitar 8 bangunan yang diberikan SP3 Dalam keterangan SP3 tersebut warga diberikan batas waktu hingga 24 Januari 2019 Sementara itu terkait masih adanya warga yang belum membongkar bangunannya Kabit Pertanahan Disperkim Kota Bencar Masin mengatakan harusnya warga sudah membongkar karena nilai ganti rugi sudah dibayarkan Jika ada warga yang belum membongkar maka hal itu tergantung mekanisme dari Satpol PP Kota Bencar Masin Lebih jauh Rusni mengatakan secara keseluruhan ada 31 persil bangunan yang dibebaskan untuk keperluan pembangunan jembatan alalak dan semuanya sudah diberikan nilai ganti rugi pada tanggal 10 Desember 2018 lalu Tim Liputan Banjar TV Sementara itu sejumlah warga belum membongkar bangunannya lantaran waktu yang diberikan pemerintah kota terlalu singkat Pasalnya terhitung hari ini hingga 24 Januari mendatang semua bangunan sudah harus dibongkar Sejumlah warga pemilik bangunan sempat adu argumentasi saat Satuan Polisi Pembangunan Peraja memberikan surat peringatan atau SP3 Pasalnya waktu yang diberikan dinilai terlalu singkat karena hanya 4 hari setelah SP3 dilayangkan Menurut pemilik bangunan harusnya pemerintah memberikan waktu cedah 3 bulan mulai dari penawaran, pembayaran hingga pembongkaran Di belakang dibongkar, sudah dibongkar Sementara itu, warga lainnya, yaitu Iqbal juga sempat menegosiasi soal waktu pembongkaran dengan petugas Satpol PP Pasalnya, bangunan yang dimiliki selain untuk tempat usaha juga merupakan tempat tinggal Sehingga jika mau pindah, banyak barang yang harus dibereskan Meski demikian, pihak yang menerima dengan batas waktu tersebut Sesuai surat yang diberikan oleh pemerintah kota Banjarmasin Tanggal berapa dikasih waktu? Tanggal 24, 24, jadi harus beres semuanya Itu cukup berapa waktunya? Sebenarnya tidak, karena kan kita disini ada yang tertinggal, ada usaha Ada ya segala bentuk panjang barang, artinya berpindah tempat lah istilahnya kan Tapi kalau untuk barang, sudah berapa persen dipindah? Barang mungkin 70 persen, 80 persen Ya, mudah-mudahan satu hari, dua hari selesai semuanya Jadi tinggal gedung ini aja lagi Perobohan gedung lah Nah, perobohan gedung Ini dari, pasti dari kita Perobohan gedung, kalau misalnya lebih dari tanggal 24 dari Pemko, Satpol PP yang Selain Iqbal dan Kartasiyah, terlihat ada beberapa bangunan yang juga masih berdiri Namun lantaran pemerintah kota membeli tanah sesuai keperluan Sehingga pemilik bangunan hanya membongkar sesuai yang diperlukan Sedangkan sisanya, tidak dibongkar dan memilih untuk kembali ditempati Tim Liputan, BancarTV Tim Liputan, BancarTV Terima kasih.